Peristiwa langka, gajah di Thailand lahirkan anak kembar. Seekor gajah Asia di Thailand, Chamchuri berusia 36 tahun, melahirkan anak kembar yang langka. Kembar hanya terjadi pada 1% kelahiran gajah dan bahkan lebih jarang lagi, menurut Saffei T. Lephans, sebuah organisasi penelitian. Dr. Hewan Lardong Tarmaipan, dikutip dari BBC pada Jumat 14 Juni 2024, mengatakan, ini adalah keajaiban. Saat tim mengeluarkan bayi gajah kedua, menjauh dari induknya, bayi tersebut berdiri dan semuanya pun bersorak, Mbak Epan yang tumbuh besar di Taman Gajah, mengatakan tidak semua orang bisa melihat kelahiran anak gajah kembar karena hal ini jarang terjadi. Pada proses kelahiran gajah kembar itu, salah satu pengasuh Carin Somwang berusia 31 tahun, kakinya terluka saat menahan ibu dari gajah. Ia larut dalam kegembiraan hingga tak menghiraukan sakitnya dan baru merasakan parahnya luka ketika dibawa ke rumah sakit. Menurut Somwang yang telah bekerja di Taman selama 15 tahun, wajar jika ibu gajah yang baru melahirkan selalu mencoba menendang atau mendorong bayinya. Ia takut sang induk akan mematahkan bayi gajahnya, sehingga dirinya maju ke depan dan mencoba menghalangi induknya dari bayi gajah yang lebih kecil. Diketahui, gajah merupakan simbol nasional dan dianggap suci di Thailand, yang mayoritas penduduknya beragama muda. Istana gajah Ayutthaya dan Royal Keral telah menampilkan si kembar dalam siaran langsung di media sosial. Pengunjung taman, termasuk anak-anak, juga diperbolehkan melihat si kembar, tetapi hanya setelah melakukan disinfeksi pada alas kaki dan tangan mereka. Sebuah tanda di dekat tempat penitipan anak berbunyi, tolong jangan sentuh bayi gajah. Mereka akan diberi nama 7 hari setelah lahir sesuai dengan adat Thailand. Dengan berat 55 kg, anak gajah betina sedikit lebih kecil dari biasanya dan harus menginjak bangku saat menyusui bersama induknya. Kakaknya lebih berat yakni 60 kg.